Halo semuanya selamat siang. Pada video kali ini saya ingin membahas sebuah layout widget yang tentunya akan sangat berguna jika kalian ingin membuat adaptive layout atau layout yang dapat menyesuaikan dirinya dengan ukuran layar. Widget ini adalah wrap. Seperti row dan kolum, wrap berfungsi untuk menyusun widget-widget di dalamnya secara horizontal atau vertikal. Namun secara default, wrap akan menyusun widget-widget tersebut secara horizontal. Agar lebih jelas kita langsung buat aja ya. Disini saya ganti jadi wrap. Nah untuk childrennya kita akan buat list widget. Untuk list widget ini kita dapat menggunakan list generate. Kita akan buat sebanyak tiga buah elemen. Lalu disini kita akan berikan sebuah fungsi yang akan digunakan oleh list generate untuk membuat elemen dari list. Fungsi ini memiliki parameter index yang akan digunakan list generate untuk memberikan indeks dari elemen yang dibuat. Nah kita akan membuat container dengan ukuran 200x200 sebagai elemen listnya. Untuk indeks ganjil kita akan berikan warna biru. Untuk genap kita akan berikan warna merah. Jadi kita cek dulu ya indeksnya. Kalau saya mod 2 sama dengan 0 berarti genap ya. Saya akan berikan warna merah. Kalau misalnya ganjil saya akan berikan warna biru. Untuk childnya saya berikan text. Text ini akan menampilkan indeksnya. Kita berikan ukurannya itu 50. Colournya white. save. Nah ini hasilnya ya. Kita berikan center di text-nya supaya di tengah ya. Nah seperti ini. Kalau seperti ini sekilas mirip dengan row ya. Semua elemennya disusun secara horizontal. Lalu bedanya di mana? Nah bedanya di sini. Kita coba ubah jumlahnya jadi 8. Kalau di sini kan masih 3 ya. Kita ubah j8. Kita save. Nah beda ya. Kalau lebar layarnya tidak mencukupi maka wrap akan meletakkan elemen lainnya di baris selanjutnya. Seperti ini nih. Sedangkan row dia akan terus menembus layar sehingga elemen-elemen sisanya tidak akan terlihat. Kita coba. Kita ganti dengan row ya ini. Kita save. Nah error ya. Karena ukuran row-nya jadi ngelebihin layar nih. Ya di sini tuh. Kelebihan. Ada right overflow by 917 pixel ya. Kelebihan banyak nih. Sekarang kita kembalikan lagi jadi wrap. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, secara default arah wrap adalah horizontal. Namun jika kita ingin menyusun elemennya secara vertikal seperti kolum, kita dapat ubah direction-nya dengan aksis vertikal. Kita save. Nah sekarang arahnya jadi kebawah ya. 0, 1, 2, terus kalau nggak cukup dia naik lagi. 3, 4, 5, nggak cukup naik lagi. 6, 7. Seperti ini. Selain bisa menyesuaikan diri secara otomatis dengan lebar layar, wrap juga memiliki spacing dan run spacing yang dapat memberikan jarak antar elemen di dalam wrap. Spacing berfungsi untuk memberikan jarak antar elemen sesuai dengan arah wrap. Jika wrap menyusun elemen secara horizontal, maka spacing adalah jarak antar elemen secara horizontal juga. Nah ini kita ubah dulu jadi horizontal ya. Atau kita komen aja di sini bisa. Nah ini udah horizontal lagi ya ke samping ya. Sekarang kita berikan run spacing-nya 10. Save. Nah bisa dilihat ya. Ada jarak 10 antar elemennya secara horizontal. 0 ke 1 ada jarak 10. 1 ke 2 ada jarak 10. Nah kalau kita tambahkan run spacing, kita akan mendapatkan jarak yang berlawanan dengan arah wrap. Jadi karena ini wrap-nya horizontal ya, arahnya, maka run spacing itu nanti jadi jarak antar elemen secara vertikal. Ya kita coba tambahkan. Run spacing, kita kasih 20 supaya kelihatan bedanya ya. Lihat ya, antara 0 sama 3 nih. Kalau di save, nah jadi ada jaraknya nih sekarang. Oh iya, yang saya maksud dengan adaptive layout itu seperti ini ya. Jadi tampilan aplikasi kita akan menyesuaikan dengan lebar layarnya. Misalnya ini saya perbesar nih. Tuh. Si tiganya jadi ke samping ya. Nah ini sekarang empatnya di sini. Jadi ini salah satu teknik untuk membuat adaptive layout, yaitu menggunakan wrap. salah satu teknik ya. Bukan berarti segalanya kita pakai wrap. Oke, berikutnya. Secara default, ukuran dari wrap akan mengikuti space yang diperlukan oleh widget-widget di dalamnya. Agar kita dapat melihat ukuran dari wrap, kita bungkus wrap kita dengan container dan kita berikan warna abu muda. Di sini wrap-nya kita bungkus ya. Dengan container. Lalu kita berikan color-nya itu colors.gray Sheet 200. Ya, yang muda. Save. Nah, kelihatan ya. Di sini ada warna abu muda. Jadi ukurannya si wrap itu mengikuti space yang dibutuhkan oleh widget-widget di dalamnya. Ya, jadi ke sampingnya dia cuma butuh segini, yaudah. Ini ukuran wrap-nya segini. Lalu ke bawahnya dia cuma butuh sampai sini, yaudah. Ini ukuran wrap juga sampai sini. Jika kita ingin memiliki wrap dengan ukuran tertentu, maka kita perlu memberikannya ukuran dengan menggunakan size box atau container. Untuk keperluan demo selanjutnya, mari kita ubah ukuran wrap kita menjadi mengikuti ukuran layar. Jadi di sini saya berikan width-nya double.infinity supaya sesuai dengan lebarnya, ya. Height-nya juga sama. Save. Nah, udah ya. Semuanya jadi abu, nih. Nah, berbeda dengan row dan column, wrap memiliki tiga buah alignment, yaitu alignment, run alignment, dan cross-axis alignment. Alignment akan menentukan posisi kumpulan widget sesuai dengan arah wrap. Jika arah wrap adalah horizontal, maka alignment akan menentukan posisi kumpulan widget ini secara horizontal pula. Kita coba ya. Kita tambahkan di sini alignment. Kita berikan wrap alignment-nya n. Perhatikan ya tampilannya ya. Default-nya ini start. Makanya kumpulannya ini ada di sebelah kiri. Tapi kalau misalnya saya save, n. Nah, ini semua kumpulannya jadi pindah ke kanan, ya. Karena arah alignment-nya itu sesuai dengan arah wrap, yaitu horizontal. Jadi secara horizontal. Start-nya itu di kiri, n-nya itu di kanan. Jadi kalau kalian ganti center, Tuh, jadi gini. Mirip dengan row dan column. Alignment ini bisa berupa center, and, space around, space between, space evenly, dan juga start. Sifatnya juga sama ya. Contohnya kita coba yang lain deh ya. Yang space evenly. Nah, sama ya. Mirip seperti column atau row. Sekarang ini kita ubah lagi. Jadi n. Nah, berikutnya kita coba run alignment. Jika arah wrap adalah horizontal, maka run alignment akan menentukan posisi kumpulan widget secara vertikal. Kalau kalian lihat, sekarang kumpulan widget-nya ini secara vertikal, dia ada di top ya, di atas nih. Di awal. Nah, kalau kita ganti nih, run alignment-nya jadi n, maka dia akan ngumpul di bawah. Ya, karena n-nya di bawah ya. Ini start-nya di atas, ini n-nya di bawah. Jadi kumpulannya ini pindah ke bawah. Ini juga sama ya, seperti alignment. Ada center, and, space around, space between, space evenly, dan juga start. Untuk yang ini, kalian coba-coba sendiri ya di rumah. Sekarang kita akan coba cross-axis alignment. Cross-axis alignment juga menentukan posisi dengan arah yang berbeda dengan arah wrap. Kalau arah wrap horizontal, maka arah cross-axis alignment adalah vertikal. Namun bedanya cross-axis alignment dengan run alignment adalah cross-axis alignment menentukan posisi secara vertikal, namun masih dalam satu baris. Agar lebih jelas, kita ubah dulu ukuran kontainer kita, supaya kalau indeksnya ganjil, kontainernya berukuran 150 x 150. Nah, ini. Kita ubah ya. Kalau ganjil, ini jadi 150 x 150. Kalau genap 200, kalau ganjil 150. Save. Nah, jadi selang-seling ya. Genapnya 200, ganjilnya 150 x 150. Alignment-nya kita ubah lagi jadi start ya. Supaya nggak bingung. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi rata kiri. Nah, sekarang kalian bisa lihat ya. Di sini, di dalam satu baris ini, kontainer-kontainer kita ini tersusunnya rata atas nih. Ya, kita lihat nih. Ini kan si satu itu ukurannya 150 x 150. Nah, si kontainer satu ini, ini yang rata itu atasnya nih. Ya, yang sejajar dengan samping-sampingnya ya. Kalian bisa lihat di sini nih. Ratanya rata atas nih. Ya, sejajar di atasnya. Ini juga sama. Ini juga sama. Nah, sekarang kita coba cross-axis alignment-nya jadi center ya. Kalian lihat ya. Ini awalnya. Sekarang saya ganti jadi center cross-axis alignment-nya. Ini sebelumnya ya. Ini saya save. Nah, pindah ya. Sekarang si kontainer satu ini jadi di tengah-tengah nih. Secara vertikal ya. Di tengah-tengah dari kontainer 0 sama kontainer 2 nih. Dia nggak rata atas lagi. Tapi jadi center. Jadi kelihatan ya, yang berubah jadi center itu, posisi kontainer kita di dalam satu baris ini. Ya, satu baris ini juga satu baris. Bukan di dalam wrap-nya. Wrap-nya itu yang abu ini kan. Jadi bukan di tengah-tengah wrap-nya. Tapi di dalam satu baris ini jadi di tengah-tengah nih. Rata tengah. Supaya lebih kelihatan bedanya, kita coba ubah run alignment-nya jadi center juga ya. Kalau run alignment, yang kita ubah jadi center, efeknya seperti ini nih. Tuh. Kumpulan widget-nya yang jadi di tengah-tengah wrap. Kalau tadi kan bukan kumpulan widget. Widget-widget-nya dalam satu baris jadi rata tengah. Tapi kalau run alignment, ini kumpulan widget-nya jadi di tengah-tengah wrap. Wrap ini kan yang ini ya, yang abu ya, dari atas sampai bawah ini. Jadi itu ya bedanya run alignment dengan cross axis alignment. Nah, sekarang kita ubah lagi run alignment-nya jadi N ya. Sekarang kita akan coba vertical direction. Vertical direction ini menentukan arah penyusunan widget-widget di dalam wrap secara vertikal. Secara default susunannya dari atas ke bawah. Bisa kita lihat di sini, ini urutannya kan begini ya. Paling atas itu 0, 1, 2, terus 3-nya ke bawah. Ya, 4, 5, terus 6-nya di bawah juga. Terus 7. Jadi ini arahnya kan ke bawah ya, ngalirnya ya. Secara vertikal. Nah, kalau kita ubah jadi up, kita coba ya. Vertical direction-nya kita ubah jadi up. Kita save. Nah, sekarang 0-nya jadi di bawah ya. 0, 1, 2, terus dia naik. 3, 4, 5, terus naik lagi. 6 sama 7. Terus kalian bisa lihat juga, kumpulan widget-nya ini jadi pindah ya. Tadi kan ratanya ada di bawah. Terus tiba-tiba jadi di atas. Nah, ini gara-gara N dari run alignment-nya juga berubah. Tadinya N dari run alignment itu ada di bawah. Tapi karena sekarang vertical direction-nya jadi ke atas, berarti start-nya itu dari bawah nih. N-nya yang di atas. Makanya sekarang kumpulan widget-nya ini jadi ratanya rata atas. Padahal kita pasang di sini run alignment-nya itu yang N. Sekarang bagaimana kalau arah wrap-nya kita ganti jadi vertikal? Nah, hasilnya seperti ini. Dia dari bawah. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini juga sama ya. Karena vertical direction-nya itu ke atas, maka start dari alignment-nya itu juga dari bawah. Kalau sebelumnya kan di atas ya. Kita coba dulu ya, supaya kelihatan bedanya. Jadi kalau misalnya vertical direction-nya ini ke bawah, down, kita save. Nah, kelihatan ya, sekarang itu dari atas nih. Karena arah vertical-nya itu ke bawah. Jadi start-nya itu atas, N-nya itu bawah. Kalau misalnya kita ubah jadi up, start-nya jadi di bawah. N-nya yang di atas. Oke, jadi seperti itu ya manfaat dan cara penggunaan dari widget wrap. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa. sub indo by broth3rmax